Selain terima kasih Pak Kalapas, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial Minta maaf bahwa itu Alhamdulillah tidak terjadi Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, dukungan teman-teman, dukungan para sahabat Saya tetap bisa hadir, hidup, tegak berdiri, bukan hanya hidup Menurut saya, saya hadir disini dengan sadar, dengan sehat dan waras Yang kedua, saya juga mohon maaf Kalau ada yang berpikir bahwa dengan waktu saya agak lama disini Terhitung hari ini berarti 9 tahun 3 bulan Waktu yang cukup lama itu hampir